Di bawah perampur Sadi, insya Allah Takalar bisa menjadi kabupaten yang maju, membuka lapangan kerja. Dan tadi keluhan-keluhan petani, tebu, petani jagung bisa kita atasi dengan kebijakan yang tidak akan mengimpor saat panik. Kebijakan yang akan memberikan akses terhadap pupuk, terhadap bibit. Kebijakan mutataniaga yang lebih berpihak kepada rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33. Juga kita berharap bahwa dengan bangkitnya UKM, dengan bangkitnya penyusaha lapangan kerja akan tersipta. Itu yang menjadi harapan kita di Takalar dan insya Allah ini adalah memulai 113 hari ke depan. Kita sama-sama berjuang untuk Indonesia Adil Makmur. Pak, honorir Pak, gimana Pak? Untuk honorir kita sampaikan juga tadi, ada perawat, ada guru-guru, mereka tugas mulia, sudah belasan tahun mengabdi. Jadi kita akan tingkatkan kesejahteraan mereka dan kita akan sudah menentangkan kontrak politik untuk menaikkan status mereka. Apa yang ini Pak soal impor jagung dan beras itu gimana Pak? Ya itu impor jagung, impor beras itu dilandasi oleh kebutuhan pemerintah untuk tunduk terhadap mafia impor, mafia pangkat. Di bawah Prabu Sandi, karena kebetulan kami berjuang bersama rakyat, kita akan berpihak kepada rakyat, kita akan stop impor-impor risetan.